Jadilah masyarakat yang berguna buat bangsa dan negara Karena siapa yang bisa membesarkan negara ini kalau bukan kita Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah alamin di hadapan saya ini pejabat ini Ini perempuan kuat lah ini kayaknya Namanya Ibu Sri Susila Arti Beliau ini kepala Bapak Balai Pemasarakatan Yang urus orang-orang dari gak baik-baik nih Berarti kan perempuan hebat Ibu Sri ini nama kita podcast-nya podcast Ajan Ajan itu artinya Ahlu Sunnah Wal Jama'an Ahri Kebetulan di Masjid Raya ini namanya Masjid Raya K.H.J. Asma Syari Itu pendiri ANU Makanya kita coba siapkan apa paham NU melalui musib ini Ibu Sri hari ini kita ngobrol tentang fungsi dan perang busir lah Pada Bapak Tapi sebelumnya mungkin hirarki Bu, hirarki di lembaga itu Dari Departemen apa sampai kini kira seperti apa hirarkinya itu Bu Oh gitu ya Kalau Bapak ini kan atasnya kan berikan hukum HAM Tapi untuk Atasnya lagi Departemen Jenderal Pemasyarakatan Atas lagi Kementerian Hukum dan HAM Oh Menteri Kementerian Hukum dan HAM Jadi di bawah Kementerian Hukum dan HAM Seperti itu Jadi perannya seperti apa fungsi itu Bu? Fungsinya kalau Bapak ini kan melakukan pembimbingan Pendampingan dan pengawasan untuk klien pemasarakatan Siapa klien pemasarakatan? Klien pemasarakatan ini adalah Narapidana Atau warga binaan yang ada di lapas di rutan Dia mendapatkan Oh beda sama lapas ya? Lapas itu seperti Beda sama lapas Lapas itu warga binaan yang sudah diputus Sudah berkata tetap Di rutan itu yang masih tersangka Tapi karena overkredit Di rutan juga ada narapidana yang sudah diputus Nah karena kan tadi kalau di lapas semua gak cukup Jadi kan ada rutan, ada lapas, ada bapas Nah itu gimana itu? Kalau rutan, kalau sistem peradilan bidana Rutan itu adalah rumah tempat tahanan Tahanan, sulifonis, sulifonis Belum, masih tidak bersalah Artinya kepolisian, kejaksaan, pengadilan titip di rutan kita Oh gitu ya Kalau di kepolisian, dia ditahan Namanya kalau di register kami A1 Karena di A1 ini dia masih ditahan di kepolisian Proses penyidikan Nah setelah 24 hari dipindahin ke kejaksaan Penuntutan dia Jadi P21 Kejaksaan Kejaksaan dia ditahan 20-30 hari 30 hari, nah itu kalau sudah selesai Dilimpahkan itu di pengadilan Pengadilan Kalau di buku kami ini A3, tadi kalau kejaksaan A2 Karena dia namanya masih penuntutan dan di pengadilan Ditempatkan di rutan ketika itu Di rutan Nah kemudian ketika diputus Maka dipindahkan dari rutan ini ke LAPAS Tapi isu over credit Maksudnya jumlahnya Jumlahnya kebanyakan Jadi kalau misalnya LAPAS itu jumlahnya Misalnya isinya 500 Tapi di isi sampai 1000 1000 Sehingga Yang di rutan ini bisa menampung juga nih Yang sudah diputus Nah kalau misalnya dengan bidan yang pendek Misalnya 1 bulan sampai 12 Tapi sisa dari itu dia bisa dipindahkan Tapi kita juga melihat kondisi Karena LAPAS over credit Sehingga Contohnya nih kalau misalnya perempuan Ini perempuannya dari rutan nih Tapi ternyata kapasitas di LAPAS itu sedikit Over Sehingga tetap berada di rutan Nah seperti itu Tapi hak-haknya Ketika dia jadi narapidanya sama Di BAPAS memang ada tempat LAPAS kayak rutan gitu Di BAPAS nggak ada BAPAS itu jadi gini Kalau proses Pra-ajudikasi kan maksudnya di rutan nih Atau proses adikasi masih di rutan Tapi setelah diputus Pas keajudikasi Masa lo dilapas BAPASnya setelah AFA Nah setelah dua per tiga Dua per tiga Tahanan Tahanan Masa tahanan Masa pidana Atau setengah Ditamanya asimilasi Dia berkelakuan baik Ada syarat administrasi sepantif Apakah dia bisa diusulkan integrasi sosial Bersarat namanya Nah namanya bersarat Namanya program pedang bersarat Pembelasan bersarat Kemudian cuti menjelang bebas Kemudian CB Cuti bersarat Atau asimilasi Bisa dikeluarkan ke BAPAS Tapi dia dilitmas dulu Di? Dilitmas pelitian kemasyarakat Dia diteliti dulu nih Kira-kira Yang diliti siapa tuh kira-kira? PK Pembimbing masyarakat Pembimbing masyarakat Nah dari situ Dari KUAHAM juga tuh Lembaga KUAHAM juga Ini kantor saya Oh iya Kayak bagus ini juga Pembimbing masyarakat tau Oh iya siap-siap Ini tugasnya lakukan pembimbingan Pendampingan dan pengawasan Apa output atau Hasilnya Hasilnya adalah Litmas Litmas itu Jadi laporan penelitian kemasyarakatan Dia harus menggali data Di warga pinaannya Ketika di rumahnya Di dalam berjara nih Oh berjara Karena kalau keluar harus ada penjamin Bapka Jaminan yang tadi dimintakan ke keluarganya Ini juga nanti diteliti sama PK Gitu Kira-kira Bener gak sih jaminan ini Orang itu saudaranya Kan gitu Atau orang tuanya Kan gitu Detail tuh ya Detail tuh Karena ada aturan juga Yang mengatur tentang penjaminan Jadi dia adalah keluarga Inti Yang seperti itu Nah sehingga ya bapak Ibu Ya suami Atau istri Penjamin semua Itu penjamin tuh Di luar itu Tergantung nih Kira-kira dia Layak gak nih Kan kadang-kadang nih Orang bisa-bisanya aja bikin jaminan kan Nah sementara Tugas PK Pembingungan masyarakat Dan mengakukan penelitian Nah Kira-kira layak gak nih Jadi penjamin Kalau dia layak Kita proses Jadi kita Kita susun nih Nah litmas itu Adalah Isinya Identitas Identitas yang bersangkutan Si klien Siwa perjaminan Kemudian Ada bapak ibunya Kemudian ada Para penjamin Amin Dan juga ada sesuatu dengan keluarganya Semuanya itu Semuanya Total itu ya Terus Sama profesi masing-masing Iya Sama keadaan sosial Keadaan sosial Maksudnya gak itu Perkembangan Daripada kalian Dari bayi lahir Sampai dia Iya Sampai dia Seperti ini Dan bagaimana nih Di lingkungan masyarakat Yang hubungan dia nih Sama Masyarakat nih Mereka Banyak apa enggak Keserahannya apa Opinya apa Ini kita selangin semua Pokoknya lengkap deh Apa tentang si Diri Jadi kalau kebapas itu Mereka ada Bebas bersarat Lapor kebapas Iya lapor kebapas Misalkan seminggu sekali Atau gimana Itu nanti Dibikin rencana Pembinaannya Pembinaannya Lepeka Kalau dia baru di Apa Baru diserahkan ke kita Komitmen nih Nah temen Kemudian dia harus Ngikutin program kita Program perintis Artinya Program tinggi sosial Nah disitu Akan digali Minat bangkat Kemudian juga Kita pengen tahu nih juga Hak dan kewajibannya Dia harus kita sampaikan Bahwa lu punya lapor diri nih Setiap bulan Setiap bulan Ada masanya tuh bu Anda pantasnya Karena kan sepertiga Ditambah satu tahun Nah misalnya nih Dia enam tahun Telah menjalani Empat tahun Dua tahunnya Diluar Tapi tambah satu tahun Satu tahun itu percobaannya Percobaannya Nah dari situ Nah ketika dia dalam Waktu tiga tahun ini Ada yang melanggar hukum Baik lagi deh tuh Maka dia Dicabut Pembinaan bersaratnya Masuk lagi Pulang lagi tuh Tambah lagi sama pas sudarunya Ini Tapi sih tingkat Tingkat sepertinya Tidak terlalu tinggi Terlalu tinggi ya Karena tadi kan Fungsi pembing kemasyarakatan itu Melakukan penelitian Jadi dia bisa nolak nih Permintaan dari lepas Kalau ternyata Di dalam masyarakat Kadang-kadang kan Bikin penjamin itu Alamatnya dimana Rumahnya dimana KTPI dikasih melihat Cuma alamat rumah dimana Nah betul Demi sindinya Nah kemudian Kita akan tanya RT RW nih Ini gimana Kelakuan orang ini Oh dia gak ada disini Dia udah pindah Nah maka dari itu Kita mau Berikan tanggapan Guadalapas Bahwa Yang bersangkut Tidak kita romkandasi Tapi kalau seandainya Disarankan lagi Merubah lah Penjamin dengan Demisi yang Tepat Sesuai kepentingan Dan juga seandainya ternyata Penjamin itu bukan ada hubungan keluarga Kita tolak Harus yang Sesuai keluarga Intinya kan gitu Biasanya warga kebenaran Yang di bapak situ Apa sih bu Apa Mantan Teroris Macam-macam Oh semua Pelajar Yang narpedana Yang itu Jadi gini PK itu tugasnya Kan tadi saya bilang Pendampingan Pembimbingan Pengawasan Ketika pendampingan Terhadap anak Berhadapan dan hubung Yang diatur Udang-Udang SPPA Nomor 11 Tandai 15 Jadi anak Umur Yang sudah ditentukan Itu Di bawah 17 Di bawah 17 Di batas 12 ya 18 Di dunia 12 12 ya 12 Nah itu Maka Boleh tuh Diproses Secara Oleh Kejaksaan Apa Oleh kepolisian Boleh Diproses Oh yang namanya Restorasi Justice Itu masuk Lebih lah itu Itu sebenarnya juga Nanti arahnya ke RG Ke RG Masuk bapak Lu baru RG Apa gimana Kan Proses RG itu kan Ketika dalam Menangani Anak Atau tersangka Di wadah Tauran Nah ini anak Ini kan nanti Di mediasi Di polisian ya Dengan masyarakat Kemudian dengan Orang tuanya Dengan korban Orang tua korban Dan sebagainya Diambil kesepakasan Kira-kira Anak ini Boleh dimaafkan Nggak nih Kalau misalnya Ternyata Dari pihak korban Oke Nggak usah diteruskan Tapi ada komensasi Biasanya Kalau misalnya Dia mencuri Harga moternya Misalnya berapa Diganti Kalau misalnya Motornya pergi kan Tapi kalau misalnya Motornya masih ada Ganti Secara administrasi Nah itu Kesepakatan Maka yang bersangkutan Nanti dibutus Misalnya dibimbing Oleh Mbak Pas Gitu Dari polisi Ke Bapas Ke Bapas Nggak perlu Proses pengadilan Nggak Nanti dulu Kan sampai tadi Ada keputusan diversi Tapi kalau misalnya Diversinya Di anak ini Apa di kepolisian ini Gagal Nanti di kejaksaan Diversi lagi Kumpulin lagi Baru tuh RG Itu untuk orang dewasa Sebenarnya Tapi sebenarnya proses Anak ini juga Sebenarnya RG Cuman Di sikapi Saat ini Resortis Justice ini kan Bagaimana Orang yang berada Di dalam penjara itu Jumlahnya tidak banyak Sekarang Karena kan Negara ngasih makan Untuk narapidara Banyak Semuanya jadi Apa Ustaz Kalau dia di luaring kan Masyarakat juga Bantu pembina nih Pembina betul Nah kalau cuman Klasusnya ringan-ringan Kita harus dipanggil Dari mana Yang harusnya bisa Untuk buat infrastruktur Jadi akhirnya Masyarakat cuman mikirnya Masukin penjara aja Masukin penjara Itu bukan solusi Bagaimana sekarang Masyarakat diajak nih Melakukan Baru-baru Bila Harusnya setiap Lompok-lompok Masyarakat harus membantu Ini kayak misalnya Masjid ini nih Kalau ada ABH Atau orang doasa yang Mendapatkan RG Bahkan mudah-mudahan Bisa dibimbing nih Di masjid ini Dikasih tugas lah Setiap hari ngepel Atau apa gitu Atau diajari ngaji Dan semaganya Itu juga betul-betul Bunya dibina Diarahkan dengan baik lah Gini Ibu Sri Ini kan di Bapak sini kan Model-model nih Ada yang Anak-anak kauran Ada teroris Ada juga yang lain Kan waktunya beda-beda Itu cara benar gimana Sabar Menghadapi perlaku mereka Polanya Polanya Beda-beda Kalau kita teroris Teroris ini Pendekatannya kan Enggak bisa Gursa-gursuk nih Kita harus lihat Dia sebenarnya Dia punya hobi Apa dulu nih Kita kan punya nih Pendekat hobi Kita aktualian Punya Lima Lima Klien teroris Yang baru Juni yang lalu Bebas Tapi dia minta Dimiming lagi Nah kita lihat Bahwa klien kami Yang teroris ini Hobinya membaca Kan ada di profiling Sebelumnya Ada di profiling Dia membaca Akhirnya Kita kerjasama Sama lembaga dakwah Di Bimbingan Pak Sofa itu Nah ini Memberikan literasi Berkait dengan Buku-buku yang Dia memang Dia kira-kira Senangnya baca Itu dibedah Kita undang BNPT Kita undang Unsur-unsur yang lain Kita beri pemahaman Terlain dengan itu Dan lama-lama Dia akhirnya Ada perubahan-perubahan Artinya memang Terlibat Ada organ lain lah Untuk membatu Mesti orang Bapas Jadi memang Sebenarnya Kalau Pemimbingan dilakukan Hanya oleh Bapas Gak akan berhasil Karena kita harus Berkolaborasi Dengan Pemda Dengan Unsur-unsur masyarakat Iya betul Di masyarakat ini kan ada Kelompok-kelompok masyarakat Sesuai kasusnya lah Iya Gak selalu juga Karena gini Orang keluar dari penjara Pasti dia butuh makan Betul Ekonomi dia udah Lemah Betul Nah gimana kita Memberikan Pemberdayaan dia Dalam butuh keterampilan Misalnya membuat mie ayam Iya Atau membuat Bak piat Dan sebagainya Yang kita pikir Dia akan bisa Berusaha di bidang itu Sampai segitu Binaan Bapas Betul Nah kemudian Kita juga kerjasama Dengan Kamensos nih Karena di Kamensos juga Ada anggaran-anggaran Untuk Pemberdayaan Terhadap mereka Artinya nih Teman-teman Pemberdayaan Ketika ke Bapas Kembali ke masyarakat Sudah siap semua Bu Iya Misalkan Ekonominya Oh ini diajarin ini Diajarin Kalau misalkan mau ngaji Oh diajarin ngaji Kalau ini Gitu ya Bu Iya betul Tapi memang bermitra Dengan lembaga yang Salah satunya PCNU Ini juga Membantu Buat kita Misalnya nih Di saat Kita pengen Penguatan Secara keperbadian Artinya Secara mental dia Akhlak dia Kan kita undang nih Coba dia kasih penguatan Terhadap mereka Mungkin saja Dari sekian Cerita Dari Arahan dari NU Mudah-mudahan Dia nyangkut Kan kita gak bisa juga Banyak nih Dapet satu aja Lumayan kan gitu Karena merubah Akhlak itu Gak seperti Merubah sekejap Di proses Di proses Rumah semua Di proses Kita butuh saat terus Untuk memberikan Penguatan Penguatan Terhadap klien yang kita bina Karena Dengan program kita Ada Geriabdi Peraya Geriabdi Peraya ini rumah Rumah dimana Rumah pembimbingan Dimana Si klien-klien ini Kita berikan Penguatan-penguatan Pembimbingan Seperti pembimbingan Keperbadian Kemandirian Misalnya Usul masyarakat yang masuk Yang dipanggil Terlibat Kira-kira misalnya Contoh rumah berbagi Kemarin Dia ngajarin Bikin mie ayam Nah kemudian Kita juga Ada anggaran Pembimbingan Kita coba Kita ingatkan Sekarang Makanan Korea Kita panggil Kifnya Korea Diajarin Ternyata Pas ini mudah Tinggal Tinggal Satu kembali Dia mau Apa enggak Ini kesempatan Kalau diambil Apa enggak Nanti kalau Seandainya Sudah pelatihan Masih bingung Kita coba Lu masalahnya Dimana Gue punya anggaran Oke Kita coba Kita cariin Sebenarnya kita Asesmen Kira-kira Benar enggak Kan semua orang Bisa aja Mau duit Tapi duitnya Ternyata Nggak dipakai Buat belanja Buat nopak Di layar Nah itu juga Kita Melihat Kita asesmen Lagi Lu benar enggak Mau ini Ini Dan Dari segitu Banyak orang Banyak Maksudnya Ada Banyak Banyak Bapak Tidak Ada yang Selin Ada yang Selin Selin Susah diatur Enggak Karena dia Enggak ada Di dalam kita Dia kan tinggal Di ruah-ruah Ya Artinya Permasalahan kita Ketika Mereka Kita panggil Untuk Diberikan bimbingan Kadang Enggak bisa dateng Karena dia Ngembangin duit Kan tadi Ekonomi lemah Nah Itu kita coba Nyariin solusi Dari anggaran kita Kita kasih Itu omkos Ini kan Sebab ekonomi Karena enggak punya omkos Enggak punya omkos Tapi Susah diatur Ada Jadi enggak ada Patut semua Patut semua Ya Patut Masuk lagi Kali dia Sedikit aja Di buah salam Di cedah Masuk lagi Semua orang Enggak mau Masuk penjara Tapi Kadang-kadang Kondisi ekonomi Kayak Jakarta Barat Coba cengkaring Lorong-lorong Kecil Walaupun tingkat Langgaran Narkoba Banyak Target indial Bapas Sebenarnya Apa sih Target indial Bapas Terhadap Bargabinaan Kita kan Membentuk Orang yang Salah jalan Menjadi Tidak Salah jalan Menjadi Baiklah Nah iya Jadi Dari saki Hidup Penghidupan Jadi artinya Kita Nyelesaikan Masalah-masalah Ketika dia hidup Dalam dirinya Dia punya masalah Kemudian Dia masuk penjara Dan coba Kita lakukan Bahwa Apa yang Lu lakukan Itu salah Nah itu Kehidupannya Harus kita Benahi Dari lahir Sampai batin Dibina Urusan lahir Kalau emang Ekonomi Kita cariin Kita bina Sebaik bisa Usaha Batin juga Betul orang Agama Dipanggil Bagu agama Tapi gini nih Perkara misalnya Modal Modal ini kan Kalau dari Bapas Kan gak bisa ngasih modal Makanya Ber mitra Berkolaborasi Sama berbagai Rompok masyarakat Agar bisa Ngetasin dia Jadi Apa yang dipengenin Bisa Bisa Dan di tahun 2022 Kita ngajuin nih Program Atensi Atensi ini Programnya Dari Kemensos Jadi membantu Para klien Mantan-mantan Api Nah itu Kami ajukan 30 Dapat 18 Yang dikasih Misalnya ada yang Jual tes solo Ada yang Minta beliin Gerobak Karena dia Mau jualan kue Dia gak punya tempatnya Nih Dari Kemensos Ini dia gak Kasih uang Gerobaknya Terus Jadi modal kerja Nah Ini ada orang Pengen jual Soto Ternyata dia Butuh gerobak Dia ingin gerobak Sama modalnya Untuk bikin soto Gitu loh Dia bikin tes solo Dibuatin juga Gerobaknya Di bina Dikasih Kerobaknya Dia tinggal dagang aja Tempatnya Mungkin dicarikan juga Kalau tempat Dia yang cari Nah Dari uang itu Harapan Pemerintah Bisa Memberikan Penghidupan Lupa dari keluarga Apalagi Ngopi dulu Kita anak-anak Ngomong-ngomong Pendiawa Seluruh seorang Kita Seluruh Bercandaannya Gue Itu Tukang Bercanda Susi Pak Ustrat Kapan Ke Bapak lagi Saya kan Ditergantung undangan Bu Ingin Ibu Sri Berarti Bapak Sen Luar biasa Ini kalau Ukuran Ukuran Ibadah Ini melebihi Kiai Amin Iya Soalnya Merubah orang Dari Tidak Bagi Baik Karena Bermitra Jadi Kalau Dawa itu Tidak perlu Dengan kalimat Terus Tapi Bila hal Dengan perbuatan Bapak Perbuatan Terus Kira Apa yang Ibu Harapkan Kepada Masyarakat Sehingga Ini masyarakat Ya sudah baik-baik Aja lah Karena Memang Apapun itu Manusia Pasti punya Kelebihan Kekurangan Dalam kehidupan Kira apa sarannya Kalau saran saya Kita ini Buat masyarakat Cintailah Negara ini Kita hidup Di mana nih Di Indonesia Bumi dipijak Matah Langit dijunjung Nah Hal itulah Yang harus kita perhatikan Sematerai Kalau begini Berikan lah Kontribusi yang baik Buat negara kita Kalau kita lihat Kebelakang Pejuan kita tuh Dah dengan darah Dan sebagainya Sehingga Tinggal ngisi Tinggal ngisi Maksudnya sih Lu juga pengen Merusak juga sih Bagiannya gitu Lebih berat nih Ngisi Kemerdekaan ini Maka Jadilah Masyarakat yang berguna Buat bangsa dan negara Karena Siapa yang bisa Membesarkan negara ini Kalau bukan kita Kita sendiri Gitu sih Tapi Saya berharap Seluruh Anggota masyarakat Yang mungkin pernah dipenjara Jangan masuk lagi lah Karena Negara menjadi banyak beban Juga sekehungan masyarakat juga Jangan Jangan mengucilkan mereka Sebenernya Memang Setikah itu ada di masyarakat Jadi Buat masyarakat Bahwa Estigmatisasi itu Buat Masih ada Masih ada Kadang-kadang Bekas dari penjara Itu gak boleh Gak semua Orang itu Salah Salah terus Iya Tapi dia bisa Perbaiki diri Dan malah Kita yang gak pernah Masuk penjara Mungkin kita gak pernah Bisa memperbaiki diri Karena di dalam Dibina nih Secara agama Secara kemandirian Juga dikasih bekalnya semuanya Sehingga mereka yang salah jalan Dia tahu nih Patuhnya sama Tuhannya Kan gitu Patuh sama aturan masyarakat Nah pada saat dia keluar Tolong dia dibantu Dibantu Jangan dimusuhin Jangan dimusuhin Ini kebanyakan masyarakat Musuhin Langsung tandain Wah ini bekas penjara Ini ada nih Kalian kami nih Dia masyarakatnya Di sekitarnya Memang nerwoba Tapi dia kepengen Kepengen Hijroh Jadi baik Akhirnya Solusi kita Kita kursusin Barista Di rutan Kelas 1 Cipinang Disitu kan ada Barista Jadi Dikasih keahlian Disana Kemudian kita bukain Kafe nih Di mana Di kantor kami Maka Silahkan Silahkan Sudah 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 Nah dari situ Ternyata dia dapat manfaat Jaga Dia dapat Ongkos Dapat upah Dari kita Setiap hari 50 ribu Dia bisa dan dia terus Dari pagi dia berangkat Sore pulang Dia capek ditidur Itu untuk cara menghindari Jangan sampai masuk Ke hal-hal yang Buruk lagi Jadi itu beban juga Buat dia Gue mau baik Tapi Masyarakat masih Masih Gak terima Tambah lagi Masyarakat yang masih Belum berubah Masih terus Aja deh Pengen Narkoba Ini perjuangan Buat dia Aku rasa mereka juga Jihad Pengen jadi hijrah Jihad Harus kita Pengen jihad yang baik Betul Nah gitu Sudah Iya Waduh Terima kasih Bu Sri Waktunya Bersama kita ini Jadi Para permisah Bahwa Manusia itu Sumber Hilapan Dan ada kebaikan Betul Nah ternyata negara ini Mengatur manusia Indonesia Dengan banyak hal Ada yang ekonomi Ada yang sosial Dan ada satu lagi Namanya Bapas Itu kalimatnya Hijrah Dari ahlak Gak baik Menjadi baik Dan luar biasa ini Bapas ini Apalagi yang mimpin Perempuan ini Kan perempuan kuat Karena saya pernah ke Bapas Oh hebat ini perempuan Ngadepin Teman-teman yang Pernah melakukan Salahan Tapi dengan sahabat Mudah-mudahan Ibu Sri Terima kasih Ibu Sri Saya selalu panjang umur Bapas tetap jaya Bapas tetap bisa menjadi Tempat Perubahan Hidup Dari ahlak Yang baik Menjadi baik Amin Terima kasih Jangan lupa Subscribe Comment Dan sendirin Like Youtube Ajar Masih teriaga Yang si Masyari Mudah-mudahan Kita semua Sehat semua Dan berkah Mohon maaf Terima kasih Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih Terima kasih Terima kasih